Kita beralih ke informasi Mancindegara Pemirsa, wartawan terkenal Pakistan Arshad Sharif ditembak mati di Nairobi, Kenya. Peristiwa itu terjadi ketika polisi yang tengah memburu pencuri mobil menembaki kendaraan yang ditumpanginya. Seorang pengawas polisi Kenya mengatakan sedang menyelidiki insiden yang menewaskan wartawan terkenal Pakistan Arshad Sharif yang terjadi pada hari Minggu pukul 10 malam di pinggiran ibu kota. Seorang perwira polisi senior mengatakan kepada surat kabar The Star bahwa penembakan itu diperlakukan sebagai kasus kesalahan identitas. Kematian Sharif memicu kemarahan luas di Pakistan dan menyerukan penyelidikan. Sarif bekerja selama bertahun-tahun sebagai pembawa acara berita televisi primetime untuk Airy News di Pakistan dan baru-baru ini melarikan diri dari negara itu dengan alasan nyawanya terancam. Tidak segera jelas kapan dia tiba di Kenya. Laporan polisi mengatakan seorang kerabat syarif mengembudikan mobil itu. Dikatakan polisi telah membentuk penghalang jalan menggunakan batu-batu kecil tetapi mobil itu melaju tanpa henti bahkan setelah petugas melepaskan tembakan. Sembilan peluru mengenai mobil dan satu mengenai kepala syarif. Otoritas pengawasan polisi independen Kenya, sebuah pengawas sipil, telah memulai penyelidikan atas pembunuhan syarif. Ada penyelidikan polisi mengatakan pakistani nasional di Tinga Market, Kajiadu County, malam ini. Tidak segera rapat kami sudah dihubungi untuk melihat bahwa itu. Nama pakistani nasional itu adalah Arshad Muhammad Syarif, komisaris tinggi Pakistan untuk Kenya, Saklan Syedah mengatakan pemeriksaan post-mortem telah dilakukan dan pemerintahnya berusaha untuk mengirim jenazah syarif kembali ke keluarganya di Pakistan. Kematian syarif memicu reaksi luas di media sosial di Pakistan dari para pejabat, jurnalis, dan lainnya. Mantan Perdana Menteri Imran Khan mengutuk kematian itu dan mengatakan syarif telah dibunuh karena pekerjaan jurnalistiknya. Dia menyerukan penyelidikan yudisial atas insiden tersebut. Nusantara TV melaporkan.